Intro Intro Wa Fir'aunah Al-Awutad Nah yang ketiga Fir'aun Kalau Fir'aun jauh Jauh untuk Rasim bin Al-Asik Ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa Fir'aun Fir'aunah Nah disini disebut Fir'aunah itu mempunyai Al-Awutad Pasar Ya Apa ini maksud Al-Awutad? Nah ini adalah Tiga penafsiran Penafsiran pertama Fir'aun Dulu yang kalau Mengazha Bani Israel Meniksa Bani Israel Itu Dengan cara Mengikat Mengikat Mereka Yang mau di Azat ini dengan tali Ya Jadi Pani itu diikat di tangannya Tangan-tangan, tangan kiri Kaki kanan, kaki kiri Sudah diikat semua Kemudian Ditariklah tali-tali tersebut Ya Ditariklah tali-tali tersebut Ya Bisa dibayarkan Ya Siksaan yang Apa Sadis Ya Kejam Itu Caranya Fir'aun Kalau meniksa Akhirnya Dia dikenal dengan Fir'aun Apa artinya? Sang pemilik Tali-tali Untuk meniksa Bani Israel Ini penafsiran pertama Fir'aun Sang pemilik Tali 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 Ternyata 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 Jadi lebih, lebih menganjurkan. Terdapat yang kedua, yang dimaksud dilakukan adalah geramun memiliki tempat tinggal yang tinggi. Jadi kemah bayu-bayu yang sangat besar untuk menaumi lapangan. Ya, lokasi dia untuk bermain-main. Atau kalau ada satu hal yang besar. Kalau kita kan secara pasang tenda. Ya, pasang tenda. Nah ini dia pakai semacam payung besar kemah. Eh, bayu-bayu itu pakai tali. Juga pakai pasang. Ini, untuk. Untuk itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, al-awbad artinya adalah pasukan. Jadi Fir'aun memiliki pasukan yang sangat banyak. Ya. Sebagaimana kisah yang masyur. Bagaimana pasukan yang ini dikerahkan oleh Fir'aun. Untuk menikahkan apa? Nabi Musa a.s. Ya. Ya. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Tentang. 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 Tentang.